Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Anies Arglan channel TKW Makau apa kabar bunda semuanya sarapkan semuanya dalam keadaan sehat dan kuat di video kali ini saya akan berbagi menu diet saya yang cara pembuatannya sangat mudah ya yaitu martabak nah untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu 1 genggam daun kucai, 60 gram wortel kemudian sedikit garam, sedikit penyedap dan juga 3 butir telur daun kucai setelah dicuci bersih kemudian potong-potong sedangkan untuk wortel setelah dicuci bersih kemudian dipasat atau dipasrah ya seperti di video kemudian tuang dalam satu wadah sekaligus langsung saja tambahkan 3 butir telur dan juga sedikit garam, sedikit penyedap disini saya tidak menambahkan gula ya karena wortel sendiri sudah mengeluarkan rasa manis jadi tidak saya tambahkan gula setelah semuanya masuk kemudian aduk rata ya aduk sampai rata nah seperti di video demikian aduk sampai rata martabak ini walaupun tanpa menggunakan daging tapi rasanya sedap ya jadi aroma dari daun kucainya itu benar-benar wah nambah sedap pokoknya best lah silahkan dicoba kemudian siapkan wajan atau teflon tahan lengket ini semprotkan sedikit minyak saja sedikit saja ini nyemprot minyaknya hanya di awal ya untuk akhir-akhirnya tidak perlu disemprotkan minyak lagi kemudian letakkan kulit lumpia di bawah dan beri isian ya untuk setiap kulit lumpia ini kurang lebih isiannya 4 sendok makan ya ini saya berinya kurang lebih 4 sendok makan kemudian untuk proses memasaknya gunakan api sedang ya tujuannya agar daun kucai dan wortelnya bisa matang sampai ke dalam-dalam lalu tutup kembali bagian atasnya dengan kulit lumpia yang sama karena ini menggunakan minyak yang hanya sedikit jangan lupa di cek ya agar tidak kosong dan jangan lupa untuk dibalik bagaimana ciri kalau sudah matang kalau sudah matang tentunya keras ya tidak lunak karena kalau lunak berarti telur yang ada di dalam masih belum matang Alhamdulillah sudah jadi martabaknya dan ini menjadi 4 buah ya nah untuk martabak ini 2 buah saya makan untuk makan siang dan 2 buahnya saya makan untuk makan malam bagaimana bunda tertarik untuk mencoba semoga bermanfaat semoga menginspirasi ayo hidup sehat dan terima kasih sudah menyaksikan video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati